Kita resmikan flyover Juanda yang dibangun sejak tahun 2022 menelan anggaran biaya 363 miliar rupiah. Saya yakin dengan infrastruktur yang semakin baik, dengan operasian flyover, jembatan, dan ruas-ruas jalan yang tadi saya sampaikan, pergerakan orang dan barang di Provinsi Setiap Orang akan semakin lancar, daya saing dan pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Itu saja yang saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, flyover Juanda, 9 jembatan pengganti kalender Hamilton, 11 ruas jalan yang dibangun dengan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya akan diresmikan. Ya semuanya akan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termaksud saya ini juga sama. Bunda betul-betul memang harus siap, betul. Tapi kan kita terus berpindah ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Sekolah Autorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditemukan. Ini pekerjaan besar. Tiga, ini pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan. Pindah, langsung pindah. Karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Semuanya ini perlu mengindikkan kita membangun sebuah ekosistem besar di mana nanti kita harapkan nanti betul-betul interaksi di antara masyarakat, di antara warga yang tinggal di KKN, betul-betul sebuah komunitas yang hidup. Baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Kalau ini targetnya kapan, Pak Pasini? Targetnya kapan? Pernain Agustus nggak jadi, setempat nggak jadi? Dikanyakan seperti itu, kalau hal teknis, kepada Pak Kepala Autorita IKN. Pak Pasuki aja di dekat saya. Sudah saya tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya, tetapi penggantinya nanti sebarangnya. Sudah juga, tapi belum saya tanda tangani. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tiga, dua, satu. Terima kasih. 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 Kita resmikan flyover Juanda yang dibangun sejak tahun 2022 menelan anggaran biaya 363 miliar rupiah. Saya yakin dengan infrastruktur yang semakin baik, operasian flyover, jembatan, dan ruas-ruas jalan yang tadi saya sampaikan, pergerakan orang dan barang di provinsi setiap orang akan semakin lancar, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Itu saja yang saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim flyover Juanda 9 jembatan pengganti kalender Hamilton 11 ruas jalan yang dibangun dengan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jatimur. Pagi hari ini saya akan diresmikan. Ya semuanya kan dilihat fasilitas-fasilitas yang ada sudah siap. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya itu juga sama. Bundah betul-betul memang harus siap. Tapi kita terus berhubung ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Sekolah Utolita IKN Agar. Terima kasih.